Oke halo kembali lagi di channelnya Azmi Gemi ya guys ya Kembali melanjutkan petualangan kita di super kick off menggunakan zenith Setelah kita di tahun kemarin gagal mendapatkan Liga Champion Kali ini kita akan mencoba peruntungan kita lagi ya Memenangkan Liga Champion Eropa Selama di Liga Rusia lokal sih kita menguasai Tapi di Liga Champion kita jadi ayam banget melawan tim-tim gede Eropa Oke lanjut aja kita mulai Ya ini dia guys transaksi pertama kita di Ronde 1 Liga Rusia ya Secara umum gue ngambil pemain tengah Untuk menjaga stamina di pertandingan yang rapat-rapat antara Liga dan Champion Dan langsung saja kita langsung mulai perjalanannya Semoga kita memimpin ya di awal-awal Liga Rusia ini Supaya nanti di akhir-akhir gak terlalu berlat nyari poinnya Ya disini di Piala Rusia ya kita sudah masuk ke 8 besar Kita lihat disini yang berat mungkin ada Vakel Ada Lokomotif Moksva, ada Krasnodar juga, ada Rostov juga Ini dari Liga Primer semua ya rata-rata ya sisanya dari Liga Divisi 2 nya Oke dan untuk Liga Champion ternyata kita harus ngambil tiket dari Reklasifikasi lagi Karena terlalu berat Liga Champion itu ya Tapi gak apa-apa kita coba aja kita ketemunya Mechalen ini Gue ngetahukan ada dari Liga Mana ini Dan ini adalah hasilnya beberapa hasil yang gue lihat ya Disini kita ketemu Bolokna dan masih belum bisa ngalahin ya Padahal kita menang lah lawan Feyenoord lah 4-3 menang tipis sih tapi cukup bagus juga Lawan Villarreal juga kita kalah Dan ini lagi-lagi ya kita di kalahkan di semifinal nih oleh Vakel Tipis banget 1-0 ini Aduh jadi kita gagal lagi tahun ini guys untuk mendapatkan Piala Rusia Nah dari tiket Reklasifikasi kita berhasil menang ya Cuman disini kita melawannya adalah Mönchengladbach dari Jerman ini cukup berat sih Cuman ya kita masih berharap menang lah Nah melawan Mönchengladbach ternyata enteng untuk kita ya Kita dapat bisa ngegoling 7 Cuman masalahnya di babak selanjutnya 8 besar kita ketemu Napoli Dan seingat gue kita pernah ketemu Napoli juga Tapi kalah sih lawan Napoli Napoli atau Lazio lah gue lupanya Dan di menghujung tahun 2025 ini ya Kita masih aman sih di Liganya Masih beda ngempoin dari Krasnodar ini Tapi hati-hati juga Karena di 5 pertandingan terakhir kita ada seri Ada kalah ada seri lagi Jadi ya lumayan lah Tim di Liga lumayan bisa menjaga prestasi Kita lihat yang di 3 championnya Oke ini dia guys Babak 8 besar Liga Champion lag pertama Kita bertemu dengan Napoli Oke Kita lihat dulu ya 1-0 Arthur Oke masih aman Kita ubah-ubah strategi dulu Masih bertahan 1 sama 2-1 2-1 ya guys ya Kita kalah dari Napoli 2-1 Tapi sebenarnya selisih goal 2-1 ini Gak terlalu berat untuk kita ya Harusnya ya Kita hanya harus menang 2-0 Pokoknya harus selisih 2 Kalau ingin langsung menang Oke ini langsung kita lanjutin aja ya Kita tunggu lagi sampai kita ketemu Napoli di lag kedua Ya dan ini dia guys Lag kedua 8 besar Liga Championnya Kita kalah 2-1 Di pertandingan kemarin Sekarang kita main di Gasprom Arena Main di lapangan kita Langsung 1-0 Lihat Napoli Gila gacor banget Menit pertama langsung ngeguling 1-0 1-1 sama ya Bisa membalas lah Bisa mengejar Oke 2-1 sih Milwad emang mantep sih Ayo lagi 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 Oke Aduh penalti dan Gue lupa untuk Masukin striker 3 Tapi gapapa Langsung singkat aja Oke Aduh Oke Satu sama 2-1 2 sama 3-2 3 sama Gagal dong Aduh Enzo Milot Gagal Mengesoksi penalti Napoli menang Dan kita gagal lagi Oke Tahun ini ada peningkatan Lumayan teman-temannya Kita gugurnya di 8 besar Lebih baik dari Musim kemarin Lebih baik dari tahun kemarin Mudah-mudahan tahun depan Bisa lebih baik lagi Ya Kita sudah Kesedihan dari Liga CMTN Karena kita sudah Menjuarai Liga Rusia Lagi Untuk yang kedua kalinya Skornya cukup jauh Dari CSKA Moskvai Jauh banget sih Kalau di Liga Rusia Sama kita mendominasi Banget guys Oke Lanjut lagi Disini ada Draw untuk Liga CMTN Lagi ya 2026 Ada Metrocusen Girona Bolokna lagi Ada Aston Villa juga Ya Kita mudah-mudahan Bisa mendapatkan Peruntungan lagi Tahun 2012 Oke guys Di awal-awal season Langsung aja kita gas Cepet-cepet ya Biar bisa langsung Melihat Liga CMTN Karena targetku ini Liga CMTN Sebenarnya Kalau di Liga Rusia Sudah aman banget Posisi kita disini Nah guys disini Keeper gue dulunya Pergi ya Jadi gue beli keeper baru Keeper ngasal aja Keeper lapis 2 Lapis 3 Gue juga beli Morato Dari Apa ini Benfica ya Beli Morato Centerback ini ya Posisinya Karena centerback gue Juga udah kuat sebenarnya Dan seperti biasa Langsung kita gas-gas lagi aja Ini kita ketemu Bolok Nah nih Jika CMTN Sudah mulai Cuma kayaknya gue kurang Tertarik sih Di fase grup ini ya Gue Akan tunggu di fase penyisihan aja Knockoutnya aja All right Sopra posterior Tert Men Hai nah dan taktik yang biasa banget gua pakai gua membagi dua timnya satu tim untuk untuk Liga Champion dan satu tim untuk Liga Rusia nah tim yang ini untuk Liga Champion ada Inzo Milot ada Palmer Arthur Morato juga pokoknya jago-jago di Liga Champion semua nah sisanya yang lapis-lapis dua ini tim ini khusus untuk main di Liga Rusia dan Rusia angkap ya piala lokalnya ini dibagi dua supaya stamina nya nggak habis jadi tetap bisa bermain secara maksimal dan lagi-lagi kita masuk jalur reklasifikasi lagi ya cuman bedanya kita ketemunya Atletico Madrid nggak bisa diremehin juga tadi komeditnya cukup berat juga dan Napoli lagi-lagi masuk lagi ya ketemu lagi manapol ini gue mudah-mudahan nggak ketemu lagi manapol disini nanti di babak knockoutnya dan ini dia guys hasilnya ternyata kita kalah dari Atletico Madrid ya udah senang banget padahal di Black pertama menang 2-0 atau waduh gampang ya ternyata di Black kedua kita terbantai 3-0 oleh Atletico Madrid ya jadi ya berarti performanya menurun dan guys seperti biasa hilangkan kesedihan dari Liga Champion sekarang kita bermain di final Piala Rusia melawan Krasnoda sih kalau dari Liga sih kita menang banyak dari Krasnoda sih sering banget menang harusnya sih menang ini ya melawan Krasnoda sih satu sama ball possession masih milik kita jauh harusnya menang kalau menang sini wah nih ya jadi sedikit obat untuk para fans-fans ini kalau bisa menang Piala Rusia satu sama 2141 udah jauh Oke menang berarti kita jadis ya empat tiga loh enggak sampai memang kalau di Liga Rusia terus lawan Liga Rusia juga itu emang seperti di atas angin kita 6 juta ya untuk juara Rupiah Rusia cukup kecil sih tapi nggak apa-apa lah sedikit mengobati kesedihan para fans ya di penghujung tahun ya kelasnya masih kita yang megang beda 10 poin dari CSKA Moskva jauh banget ya mendominasi sih kita di Liga Rusia cuman bedanya topscorernya bukan Arthur ya karena Artura emang gua fokusin ke Liga Champion jadi nggak apa-apa dan langsung aja kita gas sampai penutupan musim ini ya harusnya sih kita juara sih kita langsung aja kita skip skip langsung main cepet aja nggak apa-apa kalah juga espíritu aja jangan selamat menikmati 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 selamat menikmati